Halo guys, sebelumnya kita sudah pernah bahas masalah bebatuan yang ada di pedesa, seperti ini, bebatuan di kakil gunung seperti ini, kakil gunung ada banyak bebatuan yang seperti ini, dan ada yang berkual seperti itu, ini ukiran alam, ini bentukan alam ya, biasanya ini dari lekusan atau ini ya, karena air gitu ya, jadi batunya ini bentukannya alami gitu teman-teman, iya, mari kita lihat, tetapi sebelum mencapai sini, kita lewati jalan ini dulu, ya, itu baru kita lihat, ayo lagi, nah kita lewati jalan yang, eh, susah gitu ya, nggak biasa yang dijalankan oleh orang-orang, cuma ada beberapa orang aja yang lewat ke sini, karena nggak ada tujuannya, ngapain gitu, kalau yang tertarik sama bebatuan alam yang unik, ya ada di sini, jarak ada yang memideokan, biasanya di sini orang petani saja yang lewat, itu pun pemilih tanahnya, seperti itu dari, ya, nah kita dikasih izin untuk melihat keindahan alam bebatuan yang ada di sini, seperti ini, jadi saya berbagi video kepada teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini, jalan menuju ke sana itu juga terjal gitu ya teman-teman, Nah di sini, habis hujan, jadi kelihatan masih agak basah gitu ya, karena memang kayak sengaja, biar tidak banyak debu teman-teman, rumputan, pepohonan itu jarang ada di bawah kawasan, di sini agak rendang, agak hutan gitu teman-teman, jadi rumputnya sedikit, kalau kita lihat ke atas, nanti, itu banyak rumputan, yang rendang, nanti kita akan tunjukin ya, nah mari kita lihat yang bebatuannya dulu, nah ini terdekat saya, sini ukiran alam, ada batu satu, nah kita cari yang agak ekstrim di sini ya, nah di sini temannya teman-teman, nanti saya akan zoom ya, kita lihat dari jauh dulu, di kejauhan bukit ini, di kaki bukit ada banyak batu deh, seperti batu karang, itu bentuknya sangat ekstrim, luar biasa yang seperti, jarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini, makanya kalau orang kota melihat seperti ini, wah, rendangnya luar biasa teman-teman, apalagi udaranya seduk, banget, di sini seduk pokoknya, kalau nggak bawa kopi mungkin nantuk, kebetulan tadi saya udang kopi teman-teman, nah ini pebatuan-pebatuan alamnya, apalagi yang didunjukkan ya, ini, wah, keren banget, ya kan, wah, sejati banget, ini bentukan alam, bukan diusir orang, itu teman-teman, bentuknya juga gitu, nggak beraturan, dan ada buah-buahnya gitu, yang bikin menarik, kalau di sini dibuatin wisata, lihat batu yang seunik ini, bakal, hmm, banget lari ya, cuma akses jalan itu belum ada, jadi jalan setapak, gunung, nah gunung sedikit, itu jadi, bisa teman-teman, sementara belum ada akses pariwisata, untuk melihat perlindungan batu alam ini, jadi, yang suka ngebolang aja, dan dapat izin dari tuannya, baru dikasih lewat sana ini, wah, kalau yang ini mah, itu dinding batuannya mah, keren banget, eh, unik-unik ini, pokoknya, mata ini seger deh, lihatnya, kalau yang alami-alami ini, ini saya zoom ya, teman-teman, biar teman-teman bisa lihat juga, ya, keren kan, ya, mudah, ini bentukan alam, sekali lagi ya, teman-teman, kalau saya emang senang, kalau ke desa-desa, senang lihat kemana-mana, seperti ini, nanti, kita akan sering juga lihat, kemana-kemana yang ada di desa, dan kita akan videonya, makanya, pastikan, selalu, nyalain loncengnya, dan, jangan lupa subscribe, teman-teman, nah, nanti, kita bisa ngebolang bareng-bareng, gitu, nah, seperti yang tadi saya bilang, itu, tadi, itu sangat rindang, kan, karena ada banyak pepohonan, tetap ada banyak monyetnya, bro, ah, jadi, saya takut ini, nanti dulu deh, saya mau turun dulu, aduh, itu, dikejar monyet, aduh, 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 soalnya, saya selagi sendirian, ini, tuan rumahnya, tuan anaknya, lah, enggak ikut, soalnya, aduh, ngeri banget, itu, loncat-loncat, aduh, aku takut diserang, berbahaya, karena itu liar, kita dilihatnya, ya, bawa tas gitu, dikira, ngasih makanan, nanti diserang, takut, takut, ah, mending, janganlah, ya, sekarang, ya, bro, ya, kalau bebatuannya, mungkin cukup, deh, sampai segitu aja, lihatnya, nanti, kalau untuk buahnya, mungkin belum bisa ke sekarang, teman-teman, jadi, minta mohon maaf dulu, jadi, saya lihat pembatuan yang ada dekat sini dulu, saya mengarah dulu, dulu, teman-teman, jadi, saya mau fokusin, lihat monyet aja dulu, ya, dari kejauhan, sejak kami lihat, kerindangan alam yang ada di sebelah sini, nah, itu, lihat kan ada monyet, monyetnya itu loncat-loncat, takutnya aku diserang, nanti, itu berbahaya, apalagi sekarang, ya, manrabias gitu, jadi, ngeri-ngeri gitu, ngeri-ngeri, setelah, bro, jadi, saya akan menghindar dulu, nanti, kalau untuk melihat buah, yang buah, batunya luar biasa, seperti itu, saya cinta dulu, nggak sekarang, ya, teman-teman, jadi, saya akan upload nanti di video berikutnya, nanti, kita akan upload, atau, mungkin, setar, kalau ada bapaknya, mungkin, saya akan lanjut lagi, seperti itu, teman-teman.